Penyanyi Lesti Kejora masih menjalani masa pemulihan usai menjalani perawatan karena mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Lesti Kejora dikabarkan telah diperbolehkan keluar dari rumah sakit. Namun Lesti Kejora tidak pulang ke rumahnya di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Kini Lesti Kejora berada di tempat yang masih dirahasiakan seusai pulang dari rumah sakit. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Paul Endre Zulpan mengatakan, saat ini Lesti Kejora berada di satu tempat. Namun Zulpan tidak menyebutkan nama dan lokasi tempat pemulihan Lesti Kejora alasannya atas permintaan yang bersangkutan dan pengacaranya. Saat ini kata Zulpan, Lesti Kejora berada di tempat yang membuatnya nyaman dan aman untuk menjalani masa pemulihan pasca KDRT. Lesti Kejora mengalami trauma setelah menjadi korban KDRT suaminya Rizky Pilar. Sehingga Lesti Kejora tidak ingin berada satu rumah dengan suaminya. Hasil pisum kekerasan yang dialami Lesti Kejora menurut Zulpan akan keluar pada Jumat 7 Oktober 2022 nanti. Ada pun luka dampak KDRT yang dialami Lesti Kejora diantaranya luka lebam di bagian tubuh, seperti wajah, tangan, kaki akibat bantingan, serta pergeseran bagian tulang leher. Menurut Zulpan, ada luka-luka yang tidak diperlihatkan kepada publik karena dianggap sensitif aurat. Namun penyidik telah memiliki foto-foto. Menurut Zulpan, berdasarkan keterangan saksi, Rizky Pilar melakukan tindak penganiayaan berulang kali terhadap Lesti Kejora itu dalam waktu bersamaan. Terima kasih telah menonton!